Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul The Bad Batch 2017. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan seorang wanita yang ditandai dengan sebuah kode berseri BB5040. Tidak lain tidak bukan, wanita bernama Arlene ini sudah resmi menjadi tahanan ke-5040 di salah satu penjara berjuluk Bad Batch. Yang dimana penjara tersebut mempunyai sistem dengan konsep terbuka di wilayah gurun. Ya, selamat datang buat Arlene di salah satu penjara paling kejam yang sengaja membiarkan para tahanannya bertahan hidup dengan cara masing-masing. Bahkan, wilayah ini sama sekali tidak terjangkau satupun aturan serta hukum yang berlaku di Amerika. Lalu, Arlene gak sengaja melihat sebuah mobil yang terparkir dengan kondisi kerusakan yang cukup parah. Mirisnya, mobil itu sama sekali tidak bisa diandalkan dan Arlene hanya sibuk berdandan di dalam mobil tersebut. Sampai suatu ketika, Arlene pun baru sadar kalau ada sebuah kendaraan yang sedang menuju ke mobil itu. Saat itu juga lah, ia langsung berlari sekencang mungkin dari kejaran orang misterius. Tapi sialnya, Arlene malah tertangkap dengan begitu mudah oleh begal tersebut. Saat tersadar, ia sudah berada dalam posisi dirantai serta ditempatkan ke sebuah base camp di wilayah itu. Gak lama setelahnya, datanglah seorang perempuan yang langsung menyutik tangan Arlene. Dan bahkan wanita itu juga memotong tangannya secara cuma-cuma. Hebatnya, gak cukup di tangan aja, salah satu kaki Arlene juga dipotong paksa yang dimana hal itu tentu membuatnya syok dalam sekejap. Sambil membawa satu potong kaki dan satu potong tangan, wanita itu pun bersiap untuk memasaknya sebagai makanan. Ya, udah jelas, Arlene baru aja diculik oleh komplotan tahanan di wilayah ini yang dimana mereka bisa bertahan hidup dengan cara memakan daging tahanan lainnya, terutama tahanan baru. Di malam itu juga, Arlene yang udah gak bisa kemana-mana pun sengaja buang air besar sebanyak-banyaknya serta memoles seluruh kotoran yang sudah ia keluarkan ke seluruh tubuhnya. Dan benar saja, cara ini cukup berhasil membuat si wanita tua itu merasa jijik sampai-sampai ia pun bergegas untuk memandikan Arlene. Pada kesempatan itulah, Arlene pun diam-diam mengambil sebuah linggis yang tentunya akan ia siapkan untuk menyerang wanita itu. Tidak berselang lama, Arlene berhasil melumpuhkannya dalam sekejap dan hal tersebut juga disadari oleh korban lainnya yang sedang dirantai. Dari sini, Arlene pun menyeret tubuhnya secepat mungkin sambil sembunyi-sembunyi dari pandangan siapa saja. Sepetak demi sepetak pasir di base camp itu berhasil ia lalui dan Arlene yang udah kewalahan malah tidak sengaja melihat papan skateboard yang lagi nganggur. Jelas, papan skateboard tersebut langsung ia gunakan untuk membantunya bergerak serta kabur dari base camp itu. Entah apa yang akan ia hadapi ke depannya, tapi yang jelas Arlene pun sudah dehidrasi parah akibat terkena paparan sinar matahari. Beruntung, gak lama setelahnya, datanglah seseorang yang sedang mendorong sebuah keranjang dan orang tersebut pun langsung membawa Arlene di atas keranjangnya. Menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer tentu bukanlah hal mudah bagi orang tersebut yang ternyata ia sengaja membawa Arlene ke sebuah tempat yang sudah dimaksud oleh kertas brosur tadi, yaitu tempat spesial bernama The Comfort. Secara cepat, Arlene pun disambut oleh para penjaga pintu masuk dari tempat tersebut, sedangkan pria misterius yang menolongnya malah langsung pergi begitu saja. Lima bulan kemudian, Arlene yang tadinya berantakan kini sudah terlihat jauh lebih baik karena ia mulai memiliki penghasilan dari upaya membantu warga The Comfort yang sedang sibuk berdagang. Ya, bisa dibilang The Comfort ini adalah pemukiman bagi para tahanan yang tetap ingin merasa hidup walaupun mereka sedang ditahan karena berbagai kasus. Sedangkan di sisi lain, scene berpindah lagi ke salah satu pria berbadan kekar yang benar-benar terlihat sangar serta menyeramkan. Usut punya usut, ternyata pria ini adalah pemimpin dari sebuah base camp kanibal yang sempat menyekap Arlene. Tapi ya, meskipun wajahnya sangar, pria berjuluk Mia Mimen ini sangatlah sayang ke anaknya dan bahkan ia juga ahli dalam melukis. Saking sayangnya, ia rela turun tangan ke bagian dapur hanya untuk memasak salah satu korban tiap malamnya. Pokoknya, di base camp yang satu ini, para tahanan baru udah serasa hewan ternak yang dimana daging mereka selalu dijadikan santapan bergizi. Singkat cerita, hari pun sudah berganti lagi dan Arlene sudah bisa membeli penopang kaki khusus dan juga sebuah pistol yang memang tersedia di Komplek The Comfort. Berbekal pistol yang sudah ia beli itulah, Arlene pun memutuskan untuk berlatih menembak pada saat itu. Pada kondisi yang berbeda, anak dari Mia Mimen lagi bersiap-siap untuk pergi bersama salah satu pengurus ke sebuah tempat pembuangan. Entah apa yang akan mereka lakukan, tapi yang jelas tempat pembuangan itu cukup dekat dengan The Comfort. Sampai-sampai, Arlene juga menyadari sebuah kendaraan yang sempat digunakan ketika ia dibegal. Tanpa rasa keraguan sama sekali, Arlene berjalan ke tempat pembuangan itu dan ia mendapati salah satu anak buah di base camp kanibal serta seorang anak kecil. Anak kecilnya sih memang gak diapapain sama Arlene, tapi si pengurus langsung ia headshot dan ia anggap kematian wanita itu sebagai hasil dari latihan menembak. Belum lama berselang dari penembakan tersebut, si pria penolong pun menyadari kalau Arlene sedang membawa seorang anak kecil menuju The Comfort. Yang dimana, baru juga tiba di The Comfort, Arlene pun langsung sadar kalau anak tersebut ingin memiliki seekor kelinci dan ia langsung membelikannya. Memang sih, Arlene berperilaku baik ke anak itu sampai sekarang ini, tapi ia gak sadar kalau bapaknya udah nungguin dari tadi. Dengan kata lain, si Miyamimen juga mulai curiga sambil berpikir was-was kalau ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itulah, ia memutuskan untuk menuju ke tempat pembuangan saat itu juga tak peduli seberapa jauh jaraknya. Apalagi, ketika ia sampai, ia hanya melihat anak buahnya yang sudah meninggal serta tidak ada keberadaan anaknya di kendaraan itu. Dari situ, ia langsung bertanya kepada si pria penolong yang ternyata merupakan seorang pemulung. Pria itu pun sadar kalau si Miyamimen sedang mencari keberadaan anaknya, tapi sebelum itu ia juga sadar kalau Miyamimen sangat ahli dalam menggambar. Alhasil, ia pun langsung menyuruh pria berbadan kekari itu untuk menggambarnya di tempat dan si Miyamimen menyanggupinya dalam beberapa menit saja. Barulah dari hasil gambarnya, ia pun tahu kalau anaknya itu sudah dibawa ke The Comfort. Sejauh ini sih belum ada masalah yang berarti ya, karena Arlene pun masih menjalin kedekatan bersama anak itu sampai sekarang. Bahkan, di malam harinya, ia juga mengajak anak tersebut untuk jalan-jalan sambil melihat kegiatan di pasar malam. Di saat itulah, pemimpin The Comfort pun menampakkan diri yang dimana ia sering dipanggil dengan sebutan The Dream atau Mimpi. The Dream terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang bebas dan bahkan ia juga menerbitkan mata uang tersendiri yang sampai sekarang selalu digunakan sebagai alat transaksi. Sialnya, Arlene pun malah tertarik untuk mengikuti pesta yang sedang berlangsung, sampai-sampai ia tidak sadar kalau anak kecil itu sudah terpencar darinya gara-gara mencari kelinci yang kabur. Hebatnya lagi, bukan hanya sekedar terpencar, tapi anak itu malah terus berjalan dan malah berhadapan dengan The Dream maupun istrinya. Di titik inilah, anak itu langsung dibawa masuk ke rumahnya si The Dream tanpa diketahui sama sekali oleh Arlene yang lagi pesta. Emang benar-benar ya, udah sempoyongan kayak begitu, eh dia masih aja pingin coba jalan-jalan untuk cari angin. Ya, jadinya Arlene pun baru terbangun dari tidur lelapnya dengan kondisi yang sudah berbaring di wilayah terbuka. Pada titik ini, ia juga sadar kalau penopang kakinya sudah dibawa-bawa oleh si Miami Man yang ada di hadapannya. Tentu, Miami Man pun langsung menanyakan keberadaan anaknya kepada Arlene yang dimana si Arlene menjawab kalau ia tidak pernah melihat anak itu. Mendengar hal tersebut, Arlene pun langsung ditugaskan oleh Miami Man untuk mencari anaknya di wilayah The Comfort dalam keadaan hidup-hidup. Apabila tidak bisa ditemukan atau nyawa anaknya tidak hidup, maka nyawa Arlene yang akan menjadi taruhannya. Eh, belum lama dari perbincangan itu, mereka malah dihampiri oleh seseorang yang terlihat sedang membawa sesuatu. Ternyata, oh ternyata, orang ini ingin menawarkan barter kepada Miami Man yang tidak lain tidak bukan ia ingin menukar satu jirigen bensin dengan nyawa Arlene sebagai santapan dari kelompok mereka. Gue sih udah optimis ya, si Miami Man gak bakal mau. Namun anehnya, ia malah mengiakan kegiatan barter itu yang luar biasanya itu semua ternyata cuma akal-akalan dari Miami Man. Dari situlah, ia pun langsung membantai pria tersebut cukup dengan dua lemparan senjata tajam. Alhasil, Miami Man yang tidak membawa stok makanan pun juga memotong tangan dari pria itu. Bisa dibilang, inilah definisi sesungguhnya dari menang banyak yang dimana ia berhasil dapet bensin, dapet Arlene, dan juga dapet motor. Bahkan, Arlene yang lagi kencing di semak-semak juga ikut ia temenin biar gak ketiup badai pasir. Ketika malam harinya, mereka sengaja beristirahat di tengah-tengah gurun sambil memanggang tangan dari pria tadi. Jelas, latar belakang Miami Man pun membuat Arlene bertanya-tanya yang dimana ia kepo dengan alasan pria tersebut bisa masuk penjara. Gak taunya, ia dipenjara karena sudah menjadi imigren gelap dari Kuba ke Amerika sejak umur 13 tahun. Dari situlah, Arlene menyuruh Miami Man untuk memperlihatkan kode di lehernya yang ternyata Arlene malah memanfaatkan momen itu untuk mengambil pisaunya. Tapi ya tetap saja, namanya juga orang bermental baja, bukan yang merasa takut, tapi ia malah menempelkan pisau tersebut ke perutnya. Hanya saja, tidak untuk peluru yang menembus ketubuhnya dan lebih tepatnya peluru tersebut berasal dari salah satu tahanan yang berhasil kabur dari base campnya Miami Man. Seketika itu juga, ia pun langsung mengambil motornya dan membawa Arlene untuk pergi ke The Comfort. Usut punya usut, ternyata tahanan yang membawa Arlene itu adalah tahanan ke 5.884 yang berarti dalam beberapa hari saja sudah bertambah delapan ratusan orang. Dari sini, Arlene mulai berpikir bagaimana caranya bisa hidup bebas jika tahanan yang masuk ke The Comfort saja harus bertambah banyak tiap harinya. Sedangkan di kondisi lain, si pria penolong tidak sengaja melihat Miami Man yang sedang terkapar dan ia pun lagi-lagi berniat untuk menolong seseorang. Dimulai dari memburu seekor burung gagak untuk dijadikan makanan sampai mengobati si Miami Man secara bertahap, pria itu benar-benar menjadi penyelamat bagi Arlene maupun Miami Man sampai sekarang ini. Lalu tibalah di suatu momen yang dimana Arlene tidak sengaja melihat anak tersebut yang sedang berpergian dengan istrinya The Dream. Ya bisa dibilang anak itu sudah dianggap anak sendiri dan selalu dimanjakan dengan fasilitas mewah di rumahnya The Dream. Pada lain situasi, Miami Man pun sudah siap untuk berpetualang tanpa bantuan dari pria penolong. Tapi yang jelas, ia tidak akan pernah melupakan jasa dari pria tersebut sampai-sampai ia pun langsung respek terhadapnya. Di saat hari menjelang malam, Arlene memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya The Dream yang sudah dijaga ketat oleh para wanita. Luar biasanya, ternyata The Dream memiliki istri dalam jumlah besar yang dimana semuanya sedang berada dalam masa mengandung. Tapi hal itu justru tidak membuat si The Dream untuk berhenti begitu saja, dikarenakan Arlene pun malah tertarik untuk menjadi istrinya juga. Nggak perlu berlama-lama, ia langsung menyuruh salah satu istrinya untuk menyiapkan kamar spesial bagi Arlene sendiri. Hanya saja, Arlene tidak benar-benar ingin menjadi istrinya The Dream pada saat itu, melainkan ia sengaja untuk menjalankan sebuah rencana yang tidak disangka-sangka. Yaitu menyandara istri terbarunya The Dream sebagai cara ampuh untuk mendapatkan anaknya Miami Man. Dari sini sih udah jelas ya, si The Dream juga memanfaatkan istri-istrinya sebagai bodyguard bersenjata walaupun mereka semua sedang mengandung seorang bayi. Beruntung, rencana Arlene tidaklah sia-sia dan hal itu pun membuat ia bisa keluar dari The Comfort dengan rasa aman tanpa luka sama sekali. Udah gitu, ia juga nggak perlu lepot-repot untuk berjalan kaki lagi karena kendaraannya udah berada di tangan Arlene pada saat itu juga. Tidak butuh waktu lama sejak keluarnya dari The Comfort, Arlene pun berpapasan dengan Miami Man yang tentu saja sangat semangat menyambut kehadiran anaknya. Dari sinilah, Arlene memutuskan untuk ikut dengan si Miami Man dan menjadi anggota di base camp-nya. Tentu hal itu langsung disetujui oleh pria tersebut tanpa perlu berpikir panjang. Namun yang jadi masalahnya, anak itu malah mengidam spageti karena semenjak berada di sana, ia selalu disuguhkan sepiring spageti. Sedangkan Miami Man sendiri nggak punya apa-apa pada saat ini, terkecuali seekor kelinci yang dibelikan oleh Arlene kepada anaknya. Ya, alhasil, mereka bertiga langsung menyantap kelinci itu meski harus diiringi dengan tangisan dari anaknya Miami Man. Jujur aja, konsep dari penjara dengan sistem kayak begini sih benar-benar menarik ya untuk diterapin di Indonesia. Ditambah lagi dengan sistem penjara seperti di film The Platform yang sempat juga terbahas di channel Mager Nonton. Oke deh guys, mungkin segini aja ringkasan alur cerita dari film The Bad Batch. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue Nadi cabut dulu. Dadah. Dadah. Terima kasih.